Oke selamat pagi teman-teman kita pagi ini mau jalan-jalan ke suatu tempat di Yogyakarta yang letaknya itu di sebelah barat kota Jogja di perbukitannya itu Jadi tempat tujuan hari ini memang agak jauh dari kota Jogja teman-teman terus ada dua tempat yang akan kita kunjungi semuanya spot untuk hiking sama berenang lokasinya itu nanti ada di atas perbukitan depan itu teman-teman kalau dari Jogja menuju lokasi ini sekitar 1-1 setengah jam naik motor atau mobil dari kota Jogja arahnya yaitu ke barat jadi lewatnya itu jalan kodean jalan ini sangat ramai dan padat teman-teman jadi memang makan waktu banyak di sini Oh iya untuk akses jalan sebelum mulai jalan yang naik ini yaitu di jalan kodean jalan tepatnya jalan itu jalanannya sempit terus trafiknya padat banget terus punya juga jalan yang rusak dan berlubang tambahan asfal yang nggak rata mungkin karena musim hujan juga jadi ya kondisinya seperti ini jadi mesti hati-hati ya guys di jalan nggak usah ngebut-ngebut juga kalau untuk hari ini trafiknya enggak begitu padat karena ini hari Senin terus lain tuh cuacanya juga panas bagus nih sepertinya tidak akan turun hujan hari ini nah di depan ini jalannya udah naik teman-teman karena letak lokasi tujuan kita itu diperbukitan jadi jalannya itu kebanyakan naik terus naiknya itu terjal juga jadi ada yang bener-bener manjak jadi pastiin kendaraan kalian dalam keadaan yang bener-bener oke ya teman-teman jalannya juga nggak begitu lebar tapi setelah jalan yang naik-naik ini asfalnya itu malah halus teman-teman nggak ada jalan yang berlubang atau rusak malahan ya ada sih mungkin cuma satu dua aja suasananya juga sangat menarik di perbukitan begitu deh terus kadang nanti kebanyakan kiri-kanan itu hutan jadi suasananya itu adem disini Oh iya sebelum memasuki kawasan ini sebenarnya ada post retribusi teman-teman per orang itu dikenakan biaya 2000 rupiah Hai 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 ini lokasi pertama kita guys untuk tempat parkirnya cukup luas baik baik yang untuk motor ataupun untuk mobil Hai 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 dua dua ini kita udah sampai di lokasi teman-teman teman-teman eh depan itu pos untuk beli tiketnya hai 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 untuk tiket disini enggak mahal kok cuma perorang itu dikenakan biaya 10.000 rupiah teman-teman teman-teman ini adalah salah satu lokasinya yaitu Hai Taman sungai muda hai 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 ini kolam yang pertama teman-teman airnya cantik sekali ya kolam yang ini kedalamannya 2 meter kolamnya juga cukup luas jadi buat berenang itu pasti seru Terima kasih telah menonton. 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 Di sebelah kirinya itu juga ada gas sebu buat nongkrong atau duduk-duduk saja teman-teman. Nah kalau ini adalah sumber mata airnya. Detik paling atasnya lah. Soalnya pas nyari jalan naik lagi ternyata emang udah nggak ada teman-teman. Jadi memang hari ini hari Senin guys jadi nggak begitu ramai di tempat ini. Dan belum sepi sih. So memang sepi hari ini. Ini kolam yang ketiga. Terus kolam ini kayaknya kolam buatan deh. Nggak dalem dan mungkin buat anak-anak. Setelah cek kolam ketiga ini saya putuskan buat turun lagi guys. Buat lihat lagi kolam yang di bawah. Terima kasih telah menonton. Ini banyak warung juga guys. Sebenarnya cuman tutup. Mungkin karena hari ini hari Senin. Nah ternyata kolamnya itu memang cuma ada tiga guys. Ini kolam yang pertama. Yang ini memang dalam guys sekitar 2 meter. Dan pas turun ternyata lumayan udah banyak orang. Untuk yang kedua itu yang ini. Yang setelah naik tangga guys. Ini juga keren. Kedalamannya 170 cm. Airnya juga jernih banget. Dan yang ketiga itu yang kolam buatan ini guys. Yang mungkin diperuntukkan untuk anak-anak. Di sini saya putuskan nggak main air dulu. Nggak tahu kenapa. Cuman saya lebih ingin menikmati jalan-jalan sama pemandangan alamnya aja guys. So, kita bakalan lanjut eksplor ke tempat yang lain ya guys. Ke salah satu tempat mandi-mandi yang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!